Intro Wadidaw, tambahan informasi One Piece chapter 1043 kembali keluar Leo Baik, kita mulai dengan judul yang berbunyi Ayo mati bersama Diucapkan oleh Yamato Nampaknya Yamato sadar jika mereka akan melawan sang ayah, sang raja hewan buas, Hiyakuzu no Kaido bersama-sama Berlanjut, agensi P-Zero yang telah mengganggu pertarungan Kaido dan kapten tercinta kita Dianiaya oleh Kaido dengan cara seburuk-buruknya Dengan cara terburuk Dikatakan jika adegan ini akan terlihat memuaskan bagi fans One Piece Puas lah ya, mungkin begitu kira-kira Karena memang kita semua mungkin sudah sangat risih gedeg banget nih sama anjing pemerintah dunia Jadi perlakuan terburuk yang dibuat Kaido Nampaknya akan memuaskan kita semua Jadi mari kita tunggu bersama seperti apa momen tersebut Berlanjut lagi Kozuki Momonosuke dan Zunisa sedang berdialog Dan dialog mereka bakal memberikan suatu bayangan imajinasi Dan teori yang bakal membuat fans kontroversi membahas isi dialog mereka Waduh Fans kontroversi Sadis istilahnya Apakah ini yang dikatakan dengan fans yang punya teori-teori dan imajinasi liar Mungkin kalian bisa tulis-tulis apa kira-kira Hal yang dibicarakan Momo dan Zunisa Berlanjut lagi Hyakuzu no Kaido Tidak meneruskan menyakiti kapten tercinta kita Manki di Luffy Setelah atau usai membungkam agen CP Zero Kaido lalu turun ke istana dan bakal berjalan-jalan Mencari siapa yang bakal dia hajar Coba hentikan dia Siapa saja kalau bisa Maka akan dia mangsa Waduh Sang monster kesaleo Dan pas memang dengan judul Ayo mati bersama Karena kematian akan menghampirimu ketika berhadapan dengan sang monster ini Lalu pertanyaan selanjutnya Akan bertemu dengan siapa Dan berhadapan dengan siapa Hyakuzu no Kaido nanti Saat turun dari puncak pulau Onigashima Dengan mengingat di kubu Kaido Yang tersisa memang hanya dirinya Dengan mengabaikan para kroco Dan setelah kekalahan karakter-karakter penting atau kuat di pihak Kaido Atau yang berseberangan dengan aliansi Mulai dari Big Mom King Duel Fire Queen Sang Wabah Jack Sang Tandus Hushu Sasaki Black Maria Fake One Ulti Pukuru Kuju Sogun Orochi Charlotte Perospero Basil Hawkins Numbers Apu yang kabur dan yang lainnya yang mungkin lupa kusebutkan Jadi kembali Siapa yang akan bertemu dan berhadapan dengan Sang Raja Hewan Buas Hyakuzu no Kaido Jika boleh kita buat list pihak aliansi klan Kozuki Atau pihak yang berseberangan dengan Kaido Ada beberapa nama penting yang masih bisa Atau memungkinkan untuk bertarung Pertama Yamato Ya Yamato memang menjadi yang teratas dalam kemampuan untuk bisa berhadapan dengan Kaido Dan dia memang sudah melakukannya Berduel dengan Sang Ayah Hyakuzu no Kaido Yang kedua Kozuki Momonosuke dalam wujud naga raksasanya Yap Dengan wujudnya saat ini Momonosuke memang punya kans yang besar Untuk berhadapan dengan Kaido Apalagi jika dia bisa menguasai kemampuan Kaido dan mode hybridnya juga Yang ketiga Jinbe Sang Kasatria Lautan Setelah mengalahkan Hushu Jinbe nampaknya masih memungkinkan untuk bertarung Atau terlibat dalam pertarungan lainnya Yang keempat Yang keempat Cyborg Franky Meski robot Iron Piratenya cukup terdampak dari pertarungannya dengan Sasaki Namun untuk tubuhnya sendiri masih baik-baik saja Dan Franky sangat memungkinkan untuk bertarung lagi Yang kelima Soul King Brook Di Onigashima Brook masih belum menemui lawan yang merepotkan baginya Sehingga kondisinya bisa terbilang sangat pit Untuk terlibat dalam pertarungan selanjutnya Yang keenam God Usopp Nah ini dia Idola gua yang kemungkinan besar juga akan ikut ambil bagian Jika ada pertarungan Meski sambil menahan rasa takutnya God Usopp masih bisa dibilang fit Meski sempat terluka saat ditanduk oleh Ulti Yang ketujuh Kit dan Lau Meskipun sudah kehabisan tenaga karena pertarungannya melawan Big Mom Keduanya tentunya masih bisa bertarung setelah rehat sejenak Yang kedelapan Kru Kit dan Lau Yap Ada nama Beppo Sachi Penguin Jenberg Killer Head Dan Wire Ini juga belum terlihat aksinya Kecuali untuk nama Killer yang sudah mengalahkan Basil Hawkins Ayo kalian Jangan hanya nonton Ayo Beppo Kasih tunjuk sulungmu Yang kesembilan Yang kesembilan Ada Denjiro alias Kyoshiro Sampai saat ini tidak terlihat lagi setelah terakhir bersama para Akazaya yang lain Menebas Orochi dalam wujud buah iblisnya Karakter yang cerdas dan kuat seperti Denjiro Nampaknya masih punya kans untuk mendapatkan panggungnya Yang kesepuluh Ada Karibu Meski terakhir berada di daratan Wanokuni Kansnya untuk terlibat dalam pertarungan tentu masih ada Yang kesebelas Ada Otama Nah ini yang pernah digosipkan Seorang anak kecil yang masuk dalam medan perang Namun memiliki kemampuan menjinakan binatang buas Para smell user Punya kesempatan juga untuk bisa menjinakan sang raja hewan buas Hiyakuzu no Kaido Mari kita tunggu bersama Leo Yang kedua belas Nekoma Musi dan Inuarashi Ya Keduanya meski sudah kehabisan banyak tenaga Setelah melawan Jack Sang Tandus Dan juga Charlotte Perospero Namun keduanya tentu masih memungkinkan Untuk terlibat dalam pertarungan Yang ketiga belas Ada Kawamatsu Nah ini juga punya Kans Dan masih mampu untuk terlibat dalam pertarungan Bisa dikatakan dia masih big Yang kelima belas Marco De Vinic Setelah cukup waktu didapatkan untuk rehat Marco De Vinic dengan kekuatannya Tentu sangat diperlukan Dan sangat mampu untuk terlibat dalam pertarungan Yang kelima belas Sanji dan Zoro Meski yang satu masih turu Dan yang satu lagi masih sekarat Peluang untuk keduanya bangkit Dan terlibat sangat besar Leo Sangat menunggu kombo sayf Luffy ini Dengan kemampuan keduanya yang sudah terupdate Zoro dengan hausoku haki level atasnya Dan Sanji Dengan kekuatan luar biasa Germa double sicknya yang telah terbangkitkan Atau kita boleh sebut Awakening Sanji Yang ke enam belas Adalah karakter lain Leo Masih ada sih Tapi cukup sampai disitu saja Bagi kalian yang mau silahkan dibahas di kolom komentar Dan sesuai dengan apa yang dikatakan Oda Jika Kaido Tidak bisa dikalahkan jika satu melawan satu Pertarungan dengan melibatkan banyak orang juga merupakan opsi yang juga sangat besar Untuk mengalahkan sang raja hewan buas Hiyakuzu no Kaido Jadi bagaimana menurutmu Kemudian yang terakhir Jangan lupakan Kapten tercinta kita Bakas Senchou Manki di Luffy Meskipun dia sudah kalah Namun Kemungkinan dia untuk bangkit kembali Itu pasti ada Karena dia adalah karakter utama Dan tentunya Kita sangat menunggu-nunggu Bagaimana perkembangan kemampuan Luffy Setelah dikalahkan Siapa yang disini menunggu Awakening Atau Gear selanjutnya Wadidaw Untuk spoiler sebelumnya Bagi yang belum melihat Gas Mari kita lanjut Berlayar Wadidaw Spoiler One Piece chapter 1043 Sudah keluar Leo Terima kasih untuk Scots Informer Atas konfirmasinya Baik Tanpa berlama-lama lagi Mari kita lanjut Berlayar Ea One Piece chapter 1043 Diberi judul Kita akan mati bersama Di cover story Chapter kali ini Kita bisa melihat oven Dengan buku Finsmoke Tiba di Walker Island Di chapter kali ini Sang Raja Hewan Buas Hiyakuzu no Kaido Dinyatakan sebagai pemenang Luffy sudah dikalahkan Leo Dan tepat seperti dugaan kita CP Zero diinjak-injak Nampaknya diinjak-injak oleh Kaido Karena telah mengganggu pertarungannya melawan Luffy Dan terkait judul Kita akan mati bersama Apakah ini ada kaitannya dengan Kaido Yang melihat Luffy telah kalah Atau hal lainnya Kita masih menunggu kepastiannya Berlanjut Kozuki Momonosuke Berbicara dengan Zunisa Sesuatu yang sangat penting Apa itu kira-kira? Ayo tulis pendapat kalian Leo Bagi yang keren Akan kumasukkan dalam video selanjutnya Dan terakhir Kabar yang kurang menyenangkan Karena minggu depan libur Oda Sensei rehat sejenak Kemudian jika nanti ada informasi tambahan Akan kubuat video selanjutnya Baik Mungkin segitu dulu Yang bisa aku bagi bersama kalian Leo Semoga kalian terhibur Dengan apa yang aku buat Dalam kesempatan kali ini Terakhir Jika ada kesalahan dalam pengucapan Atau hal yang menurut kalian kurang pas Atau kurang tepat Marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya Sekian Terima kasih sudah menonton!